Yohanes 6 Yesus memberi makan 5.000 orang Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk disitu dengan murid-muridnya Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia yakni Filipus Sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas Saudara Simon Petrus berkata kepadanya Disini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini Kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki Banyaknya Lalu Yesus mengambil roti Mengucap syukur Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan Dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang melihat mucisat yang diadakannya Mereka berkata Dia ini nabi yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu Bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja Pada satu waktu Tuhan Yesus Ada di sebuah tempat Dan orang-orang mulai mengikuti dia Karena banyak mucisat yang dia lakukan Pada saat itu dituliskan kira-kira ada 5.000 laki-laki Yang artinya mereka menghitungnya berdasarkan satu kelompok Jadi ada 5.000 kelompok Berarti satu kelompok ada anak, ada istri mungkin 5.000 laki-laki mungkin diperkirakan sekitar 15-20.000 orang Pada saat itu Yesus bertanya kepada Filipus Ayat 5 Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan Jawab Filipus Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Mari kita belajar sedikit Satu dinar adalah upah satu orang bekerja satu hari Kurang lebih saat ini Paling rendah sekitar 100.000 per hari Jadi 200 dinar artinya 200 x 100.000 Yakni 20 juta rupiah Filipus menjawab uang 20 juta Tidak akan cukup untuk memberi makan sepotong kecil pun kepada 20.000 orang Pernahkah kita ada dalam situasi seperti ini Kita menerima uang, gaji yang tidak cukup Menerima satu rejeki yang untungnya kok kecil ya pak Dan kita berkata tidak akan cukup ini untuk anak dan istri kami Tidak akan cukup ini untuk menghidupi gereja kami Mari kita belajar apa yang harus kita lakukan Di saat kita tidak cukup Ayat 9 Disini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apa arti untuk orang sebanyak ini Muncul seorang anak yang memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan Dan orang berkata apa artinya Yang pertama adalah semua ada arti Kalau engkau serahkan kepada Tuhan Sekecil apapun itu juga Anak kecil ini tidak masuk dalam bilangan 5.000 orang tersebut Justru Tuhan memakai sesuatu yang tidak ada dalam hitungan manusia Untuk memelihara kita Dan yang kedua 5 roti dan 2 ekor ikan Untuk satu anak saja makan tidak cukup Apalagi untuk 20.000 orang makan Tetapi apa yang terjadi saat Yesus disodorkan kepada ketidakcukupan 5 roti, 2 ikan Mungkin seperti gaji kita Atau berkat yang kita terima Tetapi untuk menghidupi keluarga Anak istri Uang sekolah, mungkin KPR, cicilan motor Mungkin orang tua Mungkin ada yang sakit Tidak cukup Yesus mengajarkan Dia suruh semuanya duduk Artinya kalau semua duduk Artinya kamu tetap akan makan Hari ini lewat firman ini kita belajar Meskipun tidak cukup Ini secara iman diajarkan Kamu tetap akan duduk dan makan Karena Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Kamu tetap akan terpelihara Nah yang dilakukan Tuhan Yesus pertama adalah Suruh orang itu duduk Lalu ayat 11 Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Jadi yang pertama dikatakan Yesus mengangkat roti-roti itu Satu persatu Lalu Alkitab menulisnya setelah roti itu diangkat Lalu ikan itu diangkat Jadi artinya kita harus mengucap syukur Satu persatu Minggu yang lalu gereja Memberikan laporan kepada kami Persembahan 1,4 juta Banyak sekali uang kecil 5 ribu dan 2 ribu Kami sadar Mungkin keadaan ekonomi Dan dalam krisis ini Tentunya sangat berat bagi sebagian jemaat Sering saya mengeluh Tetapi saat membaca firman ini Kami dari gereja Mengajarkan kepada tim semua Mari kita angkat Persembahan tersebut Dan kita mengucap syukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Lalu kita mulai bagi-bagikan Persembahan tersebut Walaupun kurang Kami mulai mengambil Daripada Apa yang kami miliki Kami mulai bagi Kepada Kebutuhan Gereja A Kebutuhan gereja B Kebutuhan gereja C Satu persatu Dengan ajaib Entah ajaib Tuhan membuka Beberapa pintu yang lain Sehingga semuanya tercukupi Tuhan Yesus mengajarkan kita Untuk saat menghadapi ketidakcukupan Anda tetap duduk Dan makan Yang kedua Angkat berkatmu Dan ucap syukur Apabila engkau ada masalah Dalam kehidupan Rumah tangga Suami istri Angkat Dan ucap syukur Count his blessing Hitung satu persatu Berkatnya Satu persatu Mengapa? Karena saat kita mulai Mengangkat syukur Satu persatu Maka jiwa kita tenang Ternyata kita masih punya Beberapa yang lainnya Nah disitu Kita akan menemukan Jawaban dan ketenangan Bahkan ada sisanya Dikatakan sisanya Potongan-potongannya Ada dua belas bakul Penuh 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 Jadi disini menariknya adalah Apa yang kita ucapkan syukur Yang pertama Adalah memberikan Pelipat gandaan Caranya dengan cara Tuhan Dan dengan level iman sudara Yang kedua Apabila engkau mengucap syukur Akan ada Sisa Saya menarik sekali Dikatakan Dua belas bakul Penuh Saya Menganggapnya Dan dalam iman Tabungan-tabungan Akan penuh Kalau engkau banyak Mengucap syukur Lalu ada satu mujizat Pada waktu kami Datang ke Danau Galilea Di daerah Tuhan Memberi makan 5.000 Laki-laki tersebut Turgaidnya berkata Itu Roti jelai Apakah kamu tahu Roti jelai itu apa Roti jelai adalah Makanan untuk ternak Roti jelai bukan untuk manusia Kerasnya bukan main Sepertinya anak itu gembala Sehingga dia membawa Roti jelai Bagi ternak-ternaknya Ada mujizat yang Tidak dilihat oleh orang Tidak hanya pelipat gandaan Tetapi mujizat Yang tidak enak Jadi enak Mendadak Roti jelai tersebut Dapat dimakan oleh semua orang Dan tanpa ada yang komplain Bahkan kalau saudara baca Di Yohanes 6 Ayat ke-30an Dikatakan orang-orang itu Datang mencari Yesus Untuk Pingin lagi Mendapatkan roti itu Jadi roti yang tidak enak itu Menjadi enak Karena ada ucapan syukur Saya tidak bilang Kalau engkau makan tahu tempe Lalu Engkau berkata Dalam nama Yesus berubah Jadi capcai Tidak Tetapi kalau engkau mengucap syukur Paling tidak Itu engkau makan dengan damai Dan semua lebih baik Ada mujizat yang tidak enak Menjadi enak Di saat ucapan syukur dinaikan Di saat kita berkata Cukup Tuhan Dengan engkau Aku cukup Saya akan berdoa bagi saudara Tuhan Saat ini kami berdoa Kami membaca pendalaman firman Yohanes 6 Ampuni kami yang sering merasa Tidak cukup Dan sering mengeluh Tetapi pada hari ini Bukan kebetulan kami mendengarkan Renungan ini Kami mau mengangkat tangan kami Kami letakkan semua Yang kami punya Baik pendapatan Baik keluarga Baik mimpi Masa depan kami Bahkan mungkin yang berkata Inilah kami mungkin Belum punya jodoh Dan sebagainya Kami angkat Dan kami katakan Syukur Tuhan Syukur Tuhan Dan kami berjanji Akan mulai membagikan Setiap apa yang kami punya Tidak menyimpannya saja Kami akan mulai senyum Mulai semangat Bertemu pada setiap orang Kami mengatakan Tuhan baik Dan kami percaya Terjadi mujizat Pelipat gandaan Dan terjadi Yang tidak enak Tuhan rubah Menjadi enak Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amen Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan Kasih Tuhan tetap Abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Burung di udara Tuhan melihara Karena kasihnya Aku mau setiap tangan terangkat Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Oh selalu menjagaku Dia mengejarkanku Tak akan melihara ku Seumur hidupku Ku yakin Tuhan memberkati Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan melihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjaganku Menjaganku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Oh Tuhan selalu Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Dia mengejarkanku Dan melihara ku Dan melihara ku Seumur hidupku Tuhan kami menyebabu pada pagi Tuhan kami menyebabu pada pagi Hari ini karena engkau Tuhan yang setia Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan selalu menolongku Oh selalu menjagaku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Tuhan Tuhan Selalu menolongku Oh selalu menjagaku Oh selalu menjagaku Oh ini mengejarkanku Oh ini mengejarkanku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu mencagaku Selalu menolongku Dia mengenyakanku dan meliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus.